Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana hari ini sehat? Alhamdulillah yang di rumah juga saya harapkan tetap sehat Sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali pembelajaran Bahasa Indonesia ini dengan bacaan Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Semoga kita diberikan kemudahan untuk mengerjakan soal-soal pas pada minggu depan Dan mendapatkan nilai sesuai dengan apa yang kalian inginkan Amin ya Pada pertemuan ini, pertemuan terakhir kita akan membahas materi tentang puisi Kemarin sudah dibaca? Sampun, kira-kira ada yang ditanyakan? Banyak Bu ya Oke, kali ini yang di rumah juga silahkan dibuka buku modulnya Karena materi puisi ini banyak sekali Harus kalian baca sendiri Nanti Bu Fia akan memberikan poin-poinnya saja yang akan dijelaskan Diawali dari pengertian dari puisi Puisi merupakan Puisi merupakan Sebuah seni tulisan yang menggunakan Sebuah ungkapan kata-kata yang memiliki makna Makna kiasan atau makna konotasi Jadi puisi itu Sebelum kita melangkah lebih jauh Kalian harus tahu sejarahnya puisi Puisi itu ada puisi lama Ada juga puisi baru Kalau kalian mengenal pantun syair gurindam seloka Itu talibun ya Itu masuk dalam puisi lama Puisi lama merupakan sebuah puisi yang masih terikat oleh aturan-aturan penulisan Puisi yang masih terikat oleh aturan-aturan penulisan itu namanya puisi lama Aturannya apa? Pertama ya Baetnya Ditentukan Jumlah baris dalam satu baet itu juga ditentukan Sajaknya itu juga ditentukan Sajak atau rima itu juga ditentukan Di dalam membuat puisinya Contoh kalau pantun terdiri dari satu baet Satu baetnya itu terdiri dari berapa baris? Empat Bersaja apa kalau pantun? ABAB Kalau syair Syair Satu baet terdiri dari empat baris Yang memiliki sajak atau rima AAAA Itu diatur Nah itu disebut sebagai puisi lama Yang anonim Puisi lama itu anonim Anonim artinya tidak diketahui siapa penulisnya Penyebarannya bagaimana Bu? Melalui mulut ke mulut Jadi dulu itu ada pantun ada syair itu digunakan untuk acara-acara adat tertentu Pernikahan atau apa itu ya Jadi hiburannya itu ini berpantun Pantun lama atau puisi lama ya Nah sekarang kita mengenalnya itu puisi baru Puisi yang sudah tidak terikat oleh aturan-aturan penulisan Sudah bebas Mau satu baet itu terdiri dari sepuluh baris Mau hanya dua baris Terserah kalian ya Untuk topografinya atau penulisannya Terserah pada penulis Penulisnya Namun Puisi baru ini mengandung dua makna Maknanya denotasi Ada makna konotasi Makna denotasi merupakan makna sebenarnya Kalau makna konotasi merupakan makna kiasan Contoh konkretnya ya Ini makna lugas Ini makna kias Kata lugas itu ya Kamu harus tahu lugas itu ya apa adanya Ini kiasan Lugas dan kias Jadi kamu kalau besok ketemu kata lugas itu apa Tidak saya tanya sama Bu Fia Sudah tahu lugas itu makna sebenarnya Kiasan itu makna Kiasan konotasi itu makna Kiasan atau makna tidak sebenarnya Lalu dilanjutkan lagi Setelah pengertian ya Jadi puisi itu merupakan Sebuah ungkapan perasaan Atau pikiran penyairnya Dalam bentuk ciptaan yang utuh dan menyatu Puisi itu Sebuah ungkapan perasaan Seorang penulis Terhadap sesuatu ya Jadi kalau ada orang yang sedang Jatuh cinta Orang yang merasakan kesedihan Yang mendalam Itu menulis sebuah Kalimat yang pendek Yang memiliki arti sangat luas Itu ya puisi Jadi ungkapan perasaan Kalau zamannya Hairil Anwar Terus Taufik Ismail Kenal gak siapa mereka? Buatan? Gak kenal? Taunya upin-ipin Hairil Anwar Taufik Ismail Itu merupakan Seorang penulis Atau penyair puisi Di zaman Zaman kapan? Loh? Zaman Orde Orde Lama Lama Eh ada apa? Ketika zaman-zamannya Setelah merdeka Itu loh ya Itu ada Penyair-penyair Nah isinya tentang apa? Apakah percintaan? Gemboten Karena mereka merasakan Bagaimana Indonesia saat itu Yang ditulis ya Puisi tentang pengungkapan perasaan Tentang Indonesia saat itu Perjuangan Puisi-puisi pemberontakan Puisi-puisi yang menyatakan Kesedihan warga Atau masyarakat di Indonesia Menghadapi penjajah Itu masuk dalam Ungkapan perasaan Kalau saat ini kita mengenal Penyair-penyair muda Itu banyak sekali ya Yang menciptakan puisi-puisi itu Pernah baca enggak? Puisi orang lain? Pernah Kalau kamu tahu ada buku Kumpulan puisi Namanya apa? Antalogi Puisi Antalogi puisi itu Kumpulan puisi-puisi Dari penyair-penyair Beberapa penyair Puisinya dikumpulkan Dibukukan namanya Antalogi puisi Antalogi cerpen Enggak ada Jadi cerpen-cerpen dikumpulkan Jadi satu namanya Antalogi cerpen Oke kita lanjutkan Yang kedua Unsur puisi Dibagi menjadi empat Ada sense feeling tone intention Sense feeling tone intention Sense itu apa? Tema feeling itu apa? Rasa tone itu apa? Nada dan intention Merupakan tujuan Tujuan menciptakan puisi tersebut Itu untuk apa? Jadi tema Tahu tema enggak? Tahu Pokok Atau ide penulis Yang dikembangkan menjadi sebuah puisi Itu namanya tema Tema tidak sama dengan judul Enggak boleh sama tema dengan judul itu ya Lalu feeling Feeling itu rasa Rasa itu apa maksudnya? Pokok persoalan yang dikemukakan Di dalam puisi Oleh siapa? Oleh penulis Pokok persoalan Kalau nada apa nada? Tone atau nada adalah? Ini loh Halaman 58 Sikap penyair terhadap Pembaca Kalau tadi Sikapnya penyair terhadap Sebuah puisi Kalau ini Sikap penyair terhadap Pembaca Intention atau tujuan Merupakan Tujuan penyair Menciptakan Puisi Nah itu ya Lalu yang selanjutnya Metode puisi Terdiri dari Lima Yang pertama Diksi Diksi merupakan Pilihan Kata Pilihan kata Kata-kata yang digunakan Dalam puisi itu Saya buat puisi Ngawar aja lah Pakai bahasa sehari-hari Kata-kata sehari-hari Yang biasa saya pakai Untuk bicara Begitu? Mbak Tentu ya Jadi diksi yang digunakan Dipilih Kata-kata yang dipilih Dalam membuat puisi itu Dipilih kata-kata yang indah Yang mempunyai Makna Atau arti yang bagus Supaya orang Membacanya juga Ini curahan hati Seperti di hari saja Tapi ini adalah puisi Bahasa puisi beda Dengan bahasa kita sehari-hari Lebih indah Itu bahasa puisi Apakah ada di bahasa Indonesia Kata-kata yang indah Banyak ya Indonesia itu Kata-kata yang ada Di dalam bahasa Indonesia Itu banyak sekali Tinggal pilih aja kamu Bagaimana bucara menemukannya Sering-sering Baca puisi Milik orang Lain Untuk referensi Lanjut Yang kedua Adalah Imaji Atau Daya bayang Jadi harus ada Imajinasi Yang dipakai Pengarang Untuk Menuangkan Sebuah kata-kata Menjadi puisi yang indah Terus yang ketiga Kata-kata yang konkret Kata-kata jika dilihat Secara denotatif Sama Namun memiliki Makna Konotasi Contohnya apa? Makna denotasi Ada makna konotasi Sebuah kata Yang memiliki Dua makna tersebut Kata bunga Kata bunga itu Memiliki dua makna Makna denotasi Dan makna konotasi Bunga contohnya Adi memetik bunga mawar Yang kedua Adi menikahi Seorang bunga desa Adi memetik bunga mawar Adi menikahi Seorang bunga desa Kata bunga yang pertama Kalimat pertama Itu artinya apa? Makna denotasinya Masuk makna denotasi Atau makna konotasi? Denotasi Bunga desa itu artinya Kembang Tapi kalau Adi menikahi Seorang bunga desa Bunga desa itu Artinya Apa? Seorang perempuan Tercantik Di desa Tersebut Jadi memiliki Makna berbeda Ada makna denotasi Ada makna konotasi Satu kata Namun dua makna Itulah Indahnya berpuisi Seperti itu Pengungkapan perasaan Oke Lanjut Menggunakan gaya bahasa Gaya bahasa Kalau kalian kenal Majas Kenal? Ada hiperbola Itu yang melebih-lebihkan Ada personifikasi Majas yang Menggambarkan benda tak hidup Bisa berbuat seperti manusia Ada majas ironi Ironi itu apa? Majas apa? Yang mengindir secara halus Itu majas ironi Ada metafora yang membandingkan Menggunakan kata bak Seperti bagaikan Wajahmu bagaikan sinar rembulan Wajahmu bagaikan purnama Kata bagaikan itu Menggunakan majas Metafora Untuk memperindah bahasa Di dalam sebuah puisi Oke lanjut Yang kelima Menggunakan irama Dan sajak Maksudnya Bu ini kok ada irama Ada sajak Maksudnya gimana Bu? Gini ya Kalau membuat puisi Itu kalian harus tahu Diusahakan Rima Atau saja Akhir dari baris pertama Itu nyambung dengan kedua Atau Kedua dengan ketiga Atau Kelima dengan keenam Ketujuh dengan keelapan Itu maksudnya gini Contohnya ya Wajahmu bagai purnama Itu rimanya apa? A Terus kalimat selanjutnya Membuat hatiku bergelora Itu kan A juga Nah A dengan A itu Harus nyambung Maksudnya rimah Dengan Baris Pertama Atau baris yang Awal dengan selanjutnya Itu harus nyambung Supaya ketika diucapkan Itu enak didengar Beda lagi kalau gini Wajahmu seperti purnama Yang kupandangi Setiap malam hari Enak apa enggak dibaca Enggak enak Tapi kalau wajahmu Seperti purnama Terus Yang Apa tadi Lanjutannya Yang membuatku Terpesona Wah Yang membuatku Jatuh cinta Angel 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 Sudah ya Jadi Bahasa-bahasa itu Kalau pengungkapan perasaan Kalau mau mengungkapkan Perasaan yang Jengkel Perasaan yang marah Hanya dengan kalimat Aku marah sekali Aku benci sekali Dengan dia Itu kan sudah biasa Tapi kalau kamu mengungkapkan Tapi kalau kamu mengungkapkan dengan puisi Aku Apa ya Terpana dengan Wajahnya Misalkan ya Itu untuk Menjelaskan Kekagumanmu Dengan sesuatu Itu mengungkapkanlah Dengan puisi Kamu datang di sebuah pantai yang indah Wah Indah sekali pantainya Wih Pokoknya api Airnya jernih Terus Tidak ada Sampah sama sekali Nah itu kamu mengungkapkan Menjadi sebuah Kalimat yang indah Menggunakan kata-kata yang singkat Kalimatnya singkat Namun maknanya itu banyak Ya Itu namanya puisi Oke Lanjut Di helaman Menyimpulkan isi puisi Isi puisi Kalau cara menyimpulkannya Ya tetap Harus kamu tahu Arti dari masing-masing kata Setelah itu baru dirangkai Menjadi parafrase Ya Itu Untuk menyimpulkan isi puisi Lanjutnya Jenis-jenis puisi Tadi ya sudah Bufia bahas Ada puisi lama Ada puisi baru Kalau puisi lama Itu dibagi Ada balada Eh maaf maaf Ada Pantun ya Ada pantun Ada mantra Ada talibun Ada syair Karmina Gurindam Itu menanti masing-masing Dari pengertiannya Silahkan dibaca Dimengerti sendiri Halaman 62 Tapi kalau puisi baru Dibedakan menjadi Jenis puisi baru Ada yang berdasarkan isinya Ada balada Ada himna Ada lagi Romansa Ode Epigram Elegi Satir Lalu berdasarkan bentuknya Ada distikon Terzina Kuatrain Kuatrain Terus queen Ada sektet Ada septime Oktav Ada soneta Itu masuk dalam puisi baru Berdasarkan isinya Atau bentuknya Lalu Ciri-cirinya Silahkan dibaca Juga sendiri Jenis puisi lama Itu apa saja Bedanya apa Pantun dengan syair Itu harus kalian mengerti Besok kalau mengerjakan soal Biar mudah Setelah itu Unsur-unsur Pembangun puisi Yang pertama Bunyi Halaman 63 Bunyi Merupakan Salah satu unsur Yang menonjol Untuk membedakan Antara bahasa puisi Dengan bahasa perosa Bunyi ya Lalu Yang kedua adalah Diksi Tadi sudah Bufia bahas Yang ketiga Menggunakan bahasa kiasan Yang keempat ini Menggunakan citraan Citraan puisi itu Hubungannya dengan Alat indra manusia Indra penglihatan Berarti menggunakan Citraan penglihatan Contohnya Bisa dilihat oleh mata Angin bertiup Menggerakkan Dedaunan Angin bertiup Menggerakkan Dedaunan Itu Kira-kira Kalau ada daun yang bergerak Begini Itu bisa kita lihat Atau bisa kita dengar ya Kita lihat Makanya menggunakan Citraan Penglihatan Kalau Suaranya Merdu Suaranya merdu Kata merdu Di situ Kita lihat Atau kita dengar Kita dengar Berarti citraan Pendengar Pendengaran Itu ya Ada citraan pendengaran Ada penglihatan Ada rabaan Itu ya Terus citraan pengecapan Citraan penciuman Atau bau Terus sarana Retorika puisi Itu menggunakan Majas Hiperbola Majas yang Melebih-lebihkan Majas Ironi Itu yang Menyindir Bertentangan Dengan apa Yang sebenarnya Terus Ambiguitas Paradoks Selitotes Elipsis Ini dibaca sendiri Bentuk visualnya Itu disusun Baris Bisa Bisa Berbentuk Begini Kalau nulis buisi kan ada yang gini ya Ini beberapa baris Terus Sebelah sini Ada yang seperti ini Ada juga yang Gini Sampai akhir ya gini Ini judul Ada yang begini Ada yang Hanya dua Terus pindah ke sini Pindah ke sini Itu tergantung ya Tidak ada batasan Kalau di puisi lama Terserah Cara menulisnya Ada Puisi yang Kontemporer Itu malah Penulisannya Membentuk Bentuk-bentuk Ada perahu Jadi ini tulisan Tapi nanti Dirangkai begini Ini jadi perahu Terus ada Kayak bendera Gini ya Gitu Ada yang bentuknya Bunga Ada itu namanya Kontemporer Untuk bentuk Puisinya Bebas ya Makna puisi tadi Ada konotasi Ada denotasi Saya kira Sudah ya Dipapuisi Untuk lebih jelasnya Silahkan dibaca Sendiri Terus soal-soalnya Silahkan Dikerjakan Gitu ya Untuk pertemuan Pada semester ini Bufi Akhiri Di sini Semoga Mengerjakan Soal pasnya Dapat nilai yang Diinginkan Amin Nilai rapotnya Dapat nilai yang bagus Semoga kalian menjadi Siswa-siswa kebanggaannya MTSU Lumia Amin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh